Sementara itu calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto memberikan arahan kepada kader saat menghadiri Rakornas Partai Gerindra di Kemayoran Jakarta hari Jumat. Prabowo yang juga ketua umum Partai Gerindra mengisi kampanye Pilpres 2024 dengan menghadiri Rakornas Gerindra yang digelar secara tertutup. Tujuan Rakornas adalah konsolidasi internal untuk menggencarkan kampanye di pemilu 2024. Gerindra mempersiapkan langkah-langkah ke depan untuk tahap terakhir kampanye. Secara khusus Prabowo menginstruksikan seluruh kader Gerindra untuk turun ke lapangan menemui masyarakat secara langsung guna sosialisasi program-program partai termasuk kesinambungan program pemerintah Presiden Joko Widodo yang dinilai berada dalam jalur yang benar. Berduet dengan Gibran Raka Buming Raka, Prabowo kembali menegaskan visi misi dalam Pilpres 2024 adalah membawa Indonesia ke tingkat yang lebih baik dan maju.